Oke halo guys, balik lagi di channel gue di channel Vito APR Oke, di video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang update renovasi rumah gue sendiri Nah, kalau sebelum-sebelumnya gue lebih banyak upload-upload untuk proyek renovasi rumah yang gue lagi kerjain Nah, gue juga ada juga nih progres untuk renovasi rumah gue sendiri Jadi karena memang belakangan ini gue banyak banget terima proyek-proyek dari renovasi rumah serta kos-kosan Dan beberapa proyek lainnya lah di luar sana Jadi gue baru sempat untuk update progres rumah gue sendiri Nah, progres rumah gue sendiri ini lebih ke perapihan carport Nah, perapihan carport itu nanti ada pengerjaan dari kanopi Terus ada pengerjaan dari lantai granit untuk garasi Nah, itu nanti akan gue kasih lihat di video ini semuanya Nah, kenapa sih gue memilih untuk pasang kanopi? Tadinya gue itu beranggapan bahwa Ah, gue gak perlu deh pasang kanopi karena secara loop akan mengganggu nilai estetika fasad rumah gue Nah, jadi akhirnya dari karena gue ada mobil dan ada motor di garasi Dan selalu kena panas hujan terik ya Jadi menyebabkan emang gue butuh extra maintenance yang lebih Kayak misalnya ada flag Kalau kalian tahu hujan panas itu kan bakal ada nimbulin flag Dan kita harus maintain kayak misalnya harus polish body, mobil, dan lain-lain Jadi untuk menyegah itu semua akhirnya gue putusin untuk memasang kanopi Nah, gue untuk pemilihan kali ini gue memilih kanopi bermaterial besi WF Dan menggunakan atapnya itu menggunakan kaca tempered Nah, kalau kalian udah pernah lihat renovasi rumah gue sebelumnya Karena dibangunan gue itu agak maju ke depan Dan kenapa gue memilih tempered? Karena untuk pencahayaan ke dalam rumah itu agar tetap biar maksimal kayak gitu Jadi bukan berarti gue itu selektif untuk masalah set material Karena ini berdasarkan keadaan juga Jadi menyesuaikanlah dari kebutuhan gue untuk secara estetika juga bagus Tapi secara fungsi pencahayaan juga maksimal kayak gitu Nah, jadi gue menggunakan materialnya Gue disini pakai besi WF dan kaca tempered kayak gitu Nah, penasaran nanti bentuknya akan seperti apa? Yuk kita lihat, simak videonya Jadi pertama-tama kalau misalnya kita lihat Ini perencanaan gue untuk garasi gue ini Gue akan menggunakan granit 60x60 dan granit heksagonal Nah, ini kita akan pasang di lantai carport gue Sebelum kita pasang si kanopinya nanti kayak gitu Jadi ini materialnya, jadi untuk granitnya sendiri ini motifnya kasar ya Jadi warnanya abu juga buat menyesuaikan fasad Dan kita timbang dulu untuk ketinggian level untuk si granitnya Nah, untuk pemotongannya juga kita mengikuti heksagonalnya Jadi gue mau mix antara granit 60x60 dan granit heksagonalnya Ini banyak banget kalian bisa temuin di pasaran Kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian penasaran nanti gue bakal share linknya di bawah Untuk link pembeliannya Terus untuk pemasangannya ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari untuk pemasangan lantai carport ini Nah, ini setelah hasil jadinya Jadi ini untuk semua area carport gue lapisin dari granit dan granit 60x60 dan granit heksagonal Jadi sebelum gue pasang ini nanti kanopi Jadi gue persiapin dulu untuk si garasi carportnya Nah, kita lanjut sekarang kita lihat Kita mau instalasi untuk pemasangan kanopi Nah, kalau misalnya kita lihat disini Ini mobil-mobil dari bengkel gue udah datang semua Terus tukang-tukang gue juga udah pada datang semua disini Jadi kita lihat Persiapannya kita akan membuat stagger dulu Untuk nanti mempermudah pemasangan kanopinya Kebetulan kanopinya ini bahannya solid semua dan tebal-tebal Jadi materialnya agak lumayan berat Jadi kita butuh Apa namanya Kita butuh stagger untuk membantu mempermudah pemasangan kanopi ini Kayak gitu Jadi ini kalau misalnya dilihat Rangka utamanya gue menggunakan besi WF Jadi di total proyek kali ini Kita cukup membeli besi WF itu Dua batang yang berukuran kurang lebih 6 meter Satu batangnya Nah, ini kita untuk pemasangan besi WF-nya Nanti kita akan tanam dengan menggunakan fondasi cakar ayam di bawahnya Nah, ini kita lihat settingnya untuk kanopinya Kita naikin dulu WF-nya di atas Untuk topangan nanti kaca tempered Kayak gitu Terus ini pemasangan Kita tanam semua fondasinya Dan kita cor nantinya Nah, ini titik galiannya Jadi semua benar-benar kita perhatiin semua kekuatannya Kayak gitu Jadi ini sistem apa namanya Sistem fondasinya Kita semua baut Dan kita ada touch up Atau recolor lagi di atas Jadi pasti ada lecat-lecat Jadi kita akan cat lagi Nah, kebetulan kaca tempered-nya ini sudah datang Jadi kita bagi kaca tempered-nya itu dari beberapa modul Nah, ini kaca tempered-nya itu ukurannya kurang lebih 10 mili Jadi kaca tempered-nya yang gue pakai sekarang itu 10 mili Dan gue bagi per masing-masing modul Per modul itu 2 kotak 2 kotak kurang lebih 60 Eh, sorry 80 x 1 meter 20-an Yang gue pasang disini kacanya Nah, ini See true banget ya Jadi kelihatannya sebenarnya nice banget sih Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini kita pas pemasangan sealant pun Kita berani berdiri di atasnya Karena Memang benar-benar Kaca tempered ini kuat banget Nah Jadi kenapa gue pilih kaca tempered Karena gue pengen emang cahaya itu bisa banyak masuk ke dalam rumah Karena kan di depan rumah gue udah ada bangunan Jadi gue butuh sumber cahaya lebih Jadi kenapa gue memutuskan pakai kaca tempered ya Alasannya karena ini Nah, ini ketika hasil sudah terpasang Ini sebelum pakai kaca film Jadi gue ini udah pasang semua Untuk kanopinya Nah, lanjut kita cari beberapa tanaman untuk Kemarin banyak banget yang komen Bang, kayaknya penghijauannya juga butuh deh Biar lebih estetik juga Dan biar lebih kelihatan adem Benar juga sih Jadi gue memutuskan untuk cari pohon pisang-pisangan Di daerah Bintaro Di Bintaro ini banyak banget Kalian bisa lihat Persatuannya itu kurang lebih 35 ribu Nah Ini setelah hasil diinstal Nah, kalau udah diinstal gini semua Gue udah pasangin kaca film juga Ini kaca filmnya kurang lebih 60% Jadi nggak terlalu panas banget Untuk terik siang matahari Gitu kan Tapi tetap secahaya itu masuk semua Kayak gitu Nah, ini overall Kita udah selesai semua Progress Perapihan renovasi carport gue Jadi kalau misalnya Kalian yang udah sebelum-belumnya Juga udah nonton video gue Yang renovasi sebelum-sebelumnya Ini update yang terakhir Untuk rumah gue Mungkin nanti Home tournya akan gue lanjutin Setelah ini semua udah selesai Karena ada detail-detail yang gue kerjain Nah, ini Plat nomor rumah Sengaja gue bikin karat Biar terkesan lebih look industrialnya Nah, ini Pohon pisang-pisangan Kalatea Juga gue pasang di depan Dengan menggunakan Apa namanya Dengan menggunakan Pot tentunya Jadi Tetap biar keliatannya rimbun Kayak gitu Jadi Segitu aja yang bisa gue share kali ini Semoga kalian bisa terus Simak video update rumah-rumah gue Dan proyek-proyek gue Di Nanti yang akan gue share Di youtube channel Oke, jadi sekian dulu Video yang gue bakal share kali ini Semoga videonya bermanfaat Buat kalian Dan kalau misalnya kalian Mau banyak tanya-tanya Di kolom komentar Boleh banget Nanti gue bakal balesin satu-satu Nah, kalau misalnya kalian juga ada Yang udah Banyak banget nih Gue yakin banget Kalian untuk nanya-nanya Untuk masalah budget Bang, ini budgetnya berapa sih? Kurang lebih budget yang bakal dikeluarin itu Dengan Video yang tadi Gue udah kasih liat ke kalian Kurang lebih menghabiskan budget Kurang lebih 22 juta Sampai 25 juta Nah, kenapa sih Bisa sampai 22 juta Sampai 25 juta Karena memang Pemakaian materialnya ini Semuanya gue mau pakai besi-besi yang lumayan besar-besar Dan terutama Material WF Dan material KC Tempered Yang bikin Harganya lumayan mahal Kayak gitu Jadi Dan terutama granit juga Jadi granit juga Per meternya juga lumayan Jadi Totalan biaya yang Dikeluarin Kurang lebih 22 sampai 25 jutaan lah Untuk detailnya Gue juga Lupa Gue kemarin Lupa beli Pembelian materialnya Berapa banyak Berapa banyaknya Gue juga Agak lupa Kemarin Jadi Kurang lebih Kalau misalnya Gue melihat transaksi Pembelian Dan gue Pembayaran jasa Gue kurang lebih Sebesar 22 sampai 25 juta Nah Jadi Kalau misalnya Kalian juga Tertarik Untuk Misalnya Kalian ingin Bang Bisa gak Direnovin rumah gue Jadi Sebenernya Gue bisa aja Untuk Renov Rumah kalian Atau gak Beberapa proyek Cafe dan lain-lain Gue juga bisa terima Karena Memang Bulan-bulan ini Memang udah full banget Untuk beberapa proyek Jadi Kalau misalnya Kalian mau tanya dulu Silahkan Untuk konteknya semua Udah gue share Di kolom deskripsi Jadi Begitu aja Mungkin Kalau misalnya Kalian ada lagi Yang mau ditanyain Boleh aja langsung Di kolom komentar Jadi Kalau kalian suka videonya Boleh like Comment Dan subscribe Juga channel gue Biar terus Lebih berkembang lagi Oke Bye Bye